Guna menjaga keamanan saat proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, 100 personel BRIMOP Polda Jambi BKO di Papua dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Pasca pengiriman 100 personel BRIMOP Polda Jambi ke Polda Papua beberapa bulan lalu, jajaran kepolisian Polda Jambi memindah tugaskan ratusan personel tersebut untuk dilakukan bantuan kendali operasi di Polda Metro Jaya. Pemindahan personel BRIMOP tersebut terkait pengamanan jelang proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang diagendakan pada 20 Oktober 2019. Pengamanan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 20 hari dengan penempatan di sejumlah titik lokasi yang disinyalir menjadi titik rawan. Kemarin direncanakan demikian, satu SST kalau salah ya, akan digeser ke sana. Itu alasannya Pak? Untuk berkuat Jakarta saja. Karena di sana situasi sudah agak aman, sebagian dikaukan ke Jakarta.